Setelah sempat berbincang dengan empunya rumah makan spesialisasi landak, rasa penasaran saya semakin besar. Dan akhirnya disinilah saya, di desa Ngelebak, Tawang Mangu, mencari rumah Sarno, si penceng. Setelah sempat berbincang dengan empunya rumah makan spesialisasi landak, rasa penasaran saya semakin besar. Dan akhirnya disinilah saya, di desa Ngelebak, Tawang Mangu, mencari rumah Sarno, si penceng landak. Kebacaan saya yang nyari landak, sudah hampir 20 tahun. Sekarang waktu buku gamping mencari landaknya. Seiring kaki menapak tanah dan kayuhan tangan, jalan menanjak. Datar menurun adalah medan yang ditempuk untuk mencari tempat berlindung si hewan pengerat. Lalu seperti apa tempat dan cara hidup mereka ya? Itu berbelok-belok bergabang-gabang. Ada tembusannya juga banyak juga. Sampai kedalaman sekitar 20an meter lebih. Hewan berduri ini termasuk kategori binatang malam. Jadi disini sudah nemu bijak landak gitu ya. Jadinya bukunya nengkelan ke tanah. Dan diperkirakan di malam dia lewat sini. Ini dia guling-guling gitu. Sebentar lagi kita bisa ketemu landak. Harapan di bunak saya pastinya berbeda dengan Sarno dan teman-temannya. Kalau dipasang ini umpannya apa? Umpannya ini saya ada jawabannya. Apa tuh? Kupi. Oh. Oh maksudnya waktu itu. Sekarang kita balik lagi ya. Yaudah sekali aja yang kena. Ya saya jatuh sekian kesekian kali. Dan kali ini benar-benar jatuh. Dan pagi ini kita mau ef apakah ada landak yang terjebak atau enggak. Tuhan saya bersama? Dan berbahagia beda. Dari teman-teman. Jatuh. Yuh. Tuhan saya tidak terkabulkan. Dapet lagi satu. Tuh berapa kilo? Tuh berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo? Kecil dong. Kayak anak dong dia. Si lantak ini sangat-sangat kuat loh. Karena dia makan buah-buahan, bibian, akar-akaran, dan kadang kulit dari pohon. Jadi dia mengerap seperti ini. Dan dia sangat membutuhkan kalsium untuk mengganti setiap bulu yang telah copot dari barunya dia. Dan barunya di bulan baru. Tempas aja. Tidak mau, love sih. Tidak bagi. Tidak bagi lagi. Tidak bagi. Tidak bagi lagi. hitung kilo satu sekat ya satu sekat selesai dan boleh onek selamat terima kasih banyak terima kasih ya Pak ya Pak ya jadilah pada akhirnya lantan-lantan itu akan menghabiskan hidungnya sampai akhir hayatnya dan akan berada di anak seiring menjadi hidangan bagi penikman sangga lantan selamat menikmati